Baik Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang kembali pada pertemuan perkuliahan manajemen kinerja. Untuk hari ini kita akan membahas terkait review atau peninjauan kinerja setelah kemarin kita membahas terkait dengan penilaian kinerja. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan keterampilan pengelolaan atau manajemen, kita berbicara terkait dengan kemampuan dalam mengembangkan dan memotivasi pekerja. Untuk menjalankan manajemen kinerja yang baik, maka diperlukan adanya umpan balik melalui review atau peninjauan kinerja. Di mana umpan balik atau review kinerja yang konstruktif sangat penting artinya jika ingin mengembangkan kemampuan bawahan sehingga bisa mencapai potensi penuh dari bawahan tersebut dan memberikan kontribusi secara maksimum bagi organisasi melalui kinerjanya. Nah umpan balik atau review tersebut diperlukan untuk melakukan penilaian dan meninjau ulang terhadap kinerja individu maupun organisasi. Hari ini kita akan membahas seputar peninjauan atau review ataupun umpan balik yang konstruktif yang bisa mendukung peningkatan atau pengelolaan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Topik diskusi untuk hari ini terbagi menjadi empat. Yang pertama kita akan mendiskusikan terkait definisi atau teori dasar terkait dengan review. Kemudian yang kedua adalah persiapan untuk review, pengelolaan review, dan yang terakhir adalah terkait dengan tindak lanjut. Topik pertama adalah terkait definisi. Jadi kita akan mencoba memahami konsep dasar dari review pada topik yang pertama ini. Nah seringkali terjadi tumpang tindih pandangan di antara para pakar tentang penggunaan istilah penilaian atau assessment, kemudian peninjauan ulang atau review, dan juga evaluasi atau evaluation. Nah ketiganya sering dipergunakan secara bergantian dengan maksud yang sama. Padahal ketiga istilah tersebut memiliki artian yang berbeda. Nah assessment atau penilaian yang sudah kita pelajari minggu lalu itu terkait dengan pengambilan informasi dan data, kemudian pengukuran dari kinerja satu variawan. Sedangkan untuk review itu adalah pemberian umpan balik. Jadi dari hasil yang kita dapatkan melalui penilaian, datanya, informasinya, kita melakukan peninjauan ulang, di mana peninjauan ulang adalah bermaksud untuk klarifikasi, kemudian melihat situasi, dan kita mencoba untuk memberikan solusi, terutama bagi karyawan ketika mereka mengalami masalah kinerja di lapangan. Sedangkan untuk evaluasi itu adalah terkait dengan keseluruhan. Jadi setelah adanya penilaian, kemudian adanya peninjauan ulang atau review, diberikan masukan, kemudian ada evaluasi keseluruhan. Jadi dari data yang sudah didapatkan sebelumnya, diberikan tindak lanjut, kemudian di evaluasi akhir dilihat apakah ada perubahan atau tidak. Jadi ketiga istilah tersebut itu menjelaskan tiga istilah yang berbeda di dalam satu proses pengelolaan kinerja. Kemarin kita sudah mempelajari terkait penilaian, sekarang ini kita akan mempelajari terkait dengan peninjauan ulang. Karena adanya keinginan dari manajer atau organisasi untuk melihat progres dari satu karyawan, apakah dia semakin berkembang atau tidak, makanya assessment, penilaian, dan review itu bisa dilakukan beberapa kali di dalam satu periode kinerja, sebelum akhirnya ada penilaian di akhir. Nah, harapannya adalah untuk melihat di setiap penilaian dan peninjauan tersebut apakah ada kenaikan atau tidak dari kinerja karyawan setelah diberikan waktu untuk konsultasi dan pencarian solusi dengan manajer atau atasannya. Nah, apa sih makna dari review? Makna dari review yakni terkait dengan peninjauan kembali atas segala sesuatu yang telah dilakukan sebelumnya, baik yang menyangkut kebijakan, strategi, perencanaan, maupun pelaksanaan. Harapannya adalah bisa melihat kelemahan dan keunggulannya di mana. Sehingga keunggulan dari sistemnya itu bisa dipertahankan untuk penggunaan di periode selanjutnya, kemudian kelemahannya itu bisa dicoba diperbaiki, sehingga sistem pengelolaan kinerjanya akan lebih baik di periode selanjutnya. Nah, apa definisi dari review kinerja itu sendiri? Review kinerja merupakan penilaian formal oleh atasan atau manajer terhadap bawahannya atas kinerjanya dalam periode waktu tertentu yang telah disepakati. Review kinerja merupakan proses yang berjalan dan dapat dilakukan beberapa kali dalam satu periode kinerja atau satu tahun. Atasan sebagai penilai sering disebut sebagai the appraiser dan bawahan yang dinilai dinamakan sebagai the appraiser di mana atasan tidak hanya menilai, tapi di sini atasan juga berperan sebagai seorang coach atau pelatih. Jadi, selain untuk melihat progresnya dari beberapa waktu di dalam jangka waktu satu tahun itu, atasan juga harus bisa membantu mencarikan solusi ketika karyawan mengalami kesusahan di dalam pelaksanaan pekerjaannya itu sendiri. Apabila review kinerja dilakukan lebih sering, baik atasan maupun bawahan akan mendapatkan manfaat. Manager atau atasan akan mempunyai kesempatan lebih baik untuk menjaga produktivitas, sedangkan bawahan akan mendapatkan pengetahuan yang lebih baik, lebih terkini, terkait dengan kinerjanya, kebutuhan pengembangan, dan konteks pekerjaannya jika ada perubahan. Nah, manfaat dari review kinerja bagi individu, manager, organisasi akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama kita membahas terkait dengan manfaat dari review kinerja bagi individual. Review kinerja merupakan alat manajemen yang penting bagi individual, departamental, dan juga organisasional. Manfaat atau arti penting review kinerja bagi individual adalah pertama terkait dengan feedback atau masukan atau umpan balik. Jadi semua pekerja perlu dan ingin tahu dengan sungguh-sungguh seberapa tingkat keberhasilan dari pekerjaannya mereka. Proses formal terkait dengan review memungkinkan semua aspek kinerja individu dinilai dengan cara yang diatur secara objektif dan memungkinkan individu untuk mendapatkan masukan dari apa yang telah mereka lakukan selama beberapa pos waktu di dalam satu periode kinerja. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan atau memperbaiki kinerja. Jadi manfaat review kinerja atau arti penting review kinerja bagi individu adalah untuk memperbaiki kinerjanya mereka itu sendiri. Jadi semua pekerja perlu mengetahui seberapa baik mereka sekarang ini dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebelum mereka dapat dimotivasi memperbaiki bidang kelemahannya atau membangun kerja lebih baik selanjutnya. Nah, review kinerja ini memungkinkan adanya perbaikan kinerja dikarenakan adanya umpan balik atau masukan dari apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan kenaikan gaji. Jadi kenaikan upah atau gaji sering ditentukan oleh seberapa baik review kinerja yang diterima oleh pekerja. Tidak hanya menentukan kenaikan gaji mungkin juga bonus-bonus terkait dengan pencapaian mereka itu bisa diberikan berdasarkan hasil review kinerja yang objektif sehingga bisa memaksimalkan dorongan atau motivasi yang diberikan oleh manajer bagi pekerjanya. Kemudian yang keempat, hasil dari review kinerja bisa digunakan sebagai dasar terkait dengan perpanjangan kontrak kerja satu karyawan. Dan yang terakhir, hasil dari review kinerja bisa digunakan untuk mempertimbangkan kebutuhan pengembangan karyawan. Karena review kinerja memungkinkan manajer mengamati kebutuhan pengembangan dan pelatihan staff berdasarkan hasil dari penilaian. Kemudian bisa dilihat potensi karyawan, kemudian minatnya itu ke arah mana. Sehingga atasan tahu apa yang dibutuhkan oleh karyawannya untuk berkembang dan mereka tahu bisa diarahkan ke mana karyawan tersebut berdasarkan kemampuan, keterampilan, dan minatnya itu. Manfaat lain dari review kinerja bagi pekerja adalah antara lain, pertama, melanjutkan motivasi dan komitmen. Kedua, membantu memperbaiki kinerja secara berkelanjutan. Ketiga, memberikan arah dan menyetujui kontribusi yang diharapkan oleh pekerja dalam melakukan tugasnya. Keempat, menetapkan target sejalan dengan tujuan organisasi dan tim. Kelima, membantu mengembangkan review sejauh ini, progresnya sudah sampai mana, apa yang belum dilakukan, apa yang harus dilakukan, apa yang sudah dilakukan dengan baik, dan apa yang belum dilakukan dengan baik. Kemudian yang keenam, mengidentifikasi kebutuhan terkait training atau pelatihan. Yang ketujuh, menghargai keberhasilan dan mau belajar dari kekecewaan. Karena adanya review tadi, yang panbalik yang bersifat positif, diharapkan bisa membuat pekerja itu menghargai keberhasilan atau pencapaian mereka. Dan kalau reviewnya negatif, diharapkan pekerja bisa belajar dari kesalahannya. Kemudian yang kedelapan adalah memahami aspirasi karir dan menilai potensi pekerja. Kemudian yang terakhir adalah menggabungkan gagasan, baik dari pekerja maupun atasan di saat review, untuk perubahan cara melakukan kerja agar bisa lebih efektif dan meningkatkan kinerja di periode yang akan datang. Selanjutnya adalah arti penting review kinerja bagi organisasional. Arti penting review kinerja bagi organisasional antara lain adalah untuk kepentingan penentuan promosi. Jadi review kinerja akan menunjukkan nilai sebenarnya dari seorang pekerja bagi organisasi. Hal ini kemudian memungkinkan manajer untuk mempromosikan bawahan dan memelihara pengetahuan bahwa keputusan mereka didasarkan pada kenyataan. Jadi hasil review kinerja yang objektif bisa digunakan untuk keputusan promosi. Kemudian yang kedua adalah redundansi atau istilah lainnya adalah berlebihan. Maksudnya apabila organisasi perlu melakukan pengurangan karyawan atau downsizing maka mereka yang memiliki review kinerja yang negatif akan diidentifikasi sebagai yang pertama kali dikeluarkan. Jadi hasil dari review kinerja ini bisa membantu organisasi untuk menentukan siapa saja yang ternyata tidak berkontribusi dengan baik dalam melakukan pekerjaannya sehingga ketika harus ada PHK atau pengurangan karyawan maka hasil dari review tersebut yang akan dijadikan dasar untuk mengambil keputusan siapa yang akan dikeluarkan. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan tujuan dan sasaran. Jadi review kinerja merupakan alat motivasi yang umum dan efektif ditetapkan dengan jelas dan terukur harapan masing-masing dari pekerja dan hal ini lebih efektif daripada strategi sekedar untuk silakan melakukan apa yang terbaik dari Anda. Jadi dari review kinerja dengan hasil review kemudian hasil tersebut bisa membantu menetapkan tujuan dan sasaran maka hal tersebut akan lebih bisa membantu karyawan untuk menentukan apa saja yang harus mereka penuhi agar mereka bisa memaksimalkan peran mereka dibandingkan dengan hanya memberikan usaha terbaik mereka dalam menyelesaikan pekerjaan. Maksudnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pencarian bakat atau menemukan bakat. Jadi semua organisasi perlu menentukan individu yang berbakat. Dibandingkan karyawan-karyawan yang lain pastikan ada satu individu yang dia memiliki bakat lebih atau bakat di bidang tertentu yang nantinya bisa didorong oleh organisasi untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilannya dia agar karyawan berbakat tersebut nantinya bisa dikader. Misalnya jadi pemimpin atau ditempatkan di posisi-posisi strategis yang akhirnya nanti bisa membantu kinerja organisasi agar lebih baik. Nah berdasarkan review kinerja kita bisa melihat karyawan mana yang memiliki bakat lebih atau memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan karyawan yang lain. Yang kelima adalah terkait dengan retensi atau penyimpanan. Artinya penilaian kinerja yang baik atau review kinerja yang efektif dapat memastikan bahwa organisasi itu menyimpan atau mempertahankan karyawan baik mereka berdasarkan hasil dari review kinerja tersebut. Kemudian yang keenam terkait dengan kebutuhan pelatihan yang lebih luas. Jadi review kinerja bisa membantu organisasi untuk merencanakan kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan apa yang diperlukan karyawan dalam melakukan pekerjaannya berdasarkan hasil review tadi. Kemudian selanjutnya adalah memperkerjakan staff. Jadi manager dapat menilai apakah staff baru adalah individu berbakat atau tidak dari hasil review kinerjanya. Nah, dan hasil tersebut bisa menentukan apakah rekrutmen atau sistem rekrutmen yang mereka gunakan itu sudah berhasil menjaring karyawan-karyawan yang berbakat yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang kedelapan adalah terkait dengan legalitas. Jadi review kinerja dapat dijadikan bukti atau hasil yang sah ya hasil yang legal terkait dengan satu keputusan. Jadi misalnya ketika kita memecat seorang karyawan karena kinerjanya tidak baik nah kemudian saat karyawan itu protes atau mengajukan gugatan secara hukum kita memiliki buktinya yakni dari hasil review kinerja tersebut. Makanya hasil dari setiap proses dalam pengelolaan kinerja itu harus selalu diarsipkan. Dan yang terakhir adalah review kinerja itu penting untuk meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh secara umum. Jadi keseluruhan kinerja organisasi dapat diperbaiki sesuai dengan hasil dari review kinerja. Jadi ketika kita organisasi kita mengalami penurunan kinerja cara perbaikannya itu harus didasarkan terhadap hasil dari review kinerja. Jadi kita tahu apa yang harus dilakukan yang dapat secara efektif memperbaiki kekurangan dalam kinerja organisasi kita. Nah manfaat review sendiri ini di level organisasional bisa dibagi menjadi dua yakni bagi manajerial dan juga bagi organisasi. Manfaat review bagi manajerial antara lain adalah pertama membantu menyoroti siapa saja karyawannya yang berkinerja tinggi. Kemudian yang kedua mengetahui siapa saja yang patut dipromosikan berdasarkan hasil review. Yang ketiga mengetahui siapa yang perlu diberikan kompensasi. Yang keempat terkait dengan pengembangan tim. Yang kelima pelatihan dan juga pengembangan karyawan. Yang keenam komunikasi antar manajer dan pekerja karena review atau umpan balik memfasilitasi adanya komunikasi yang lebih baik antara manajer dengan pekerja karena mereka harus bertukar pikiran untuk merencanakan bagaimana kinerja dapat diperbaiki dan yang ketujuh adalah membantu menetapkan tujuan dan sasaran. Selanjutnya manfaat review bagi organisasi antara lain adalah pertama meningkatkan produktivitas kemudian kemudian yang kedua tujuan dan visi yang lebih luas artinya review kinerja dapat membantu pekerja melihat gambaran lebih besar dan memahami perubahan sifat lingkungan bisnis atau organisasi dan posisi organisasi tertentu di dalamnya yang ketiga menarik pelamar yang baik jadi perusahaan atau organisasi yang memiliki reputasi pengembangan pelatihan staff dan pengelolaan staff yang baik dapat menarik pelamar yang memiliki potensi atau kemampuan yang tinggi kemudian yang keempat adalah pergantian staff lebih rendah jadi pergantian staff atau turnover yang lebih rendah itu lebih efektif bagi organisasi karena organisasi tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk memberikan pesangon dan merekrut orang lagi jadi bisa mempertahankan pekerjanya yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang baik dan yang terakhir adalah proteksi terhadap tindakan hukum jadi apabila review kinerja dilakukan dengan jujur objektif dan profesional perusahaan yang memecat pekerja yang memiliki performa di bawah standar mempunyai rekam atau catatan yang jelas yang mungkin nanti akan berharga dalam membenarkan keputusannya ketika ada tuntutan hukum dari pekerja tersebut selanjutnya ada beberapa tipe review kinerja jadi masing-masing dari tipe review review ini melibatkan pendekatan yang berbeda untuk memberikan umpan balik terkait kinerja seseorang beberapa tipe review yang sering digunakan di dalam satu organisasi antara lain yang pertama adalah self-assessment atau pekerja diberi kesempatan untuk melakukan review atas kinerjanya sendiri mengukur kinerjanya sendiri dengan demikian pekerja merasa dilibatkan atau diikut sertakan dalam proses review kinerjanya sehingga diharapkan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan komitmennya terhadap pencapaian tujuan yang kedua adalah top-down review atau dari atas ke bawah di mana top-down review merupakan review secara tradisional yang dilakukan oleh atasan untuk melihat seberapa jauh bawahannya sudah melakukan pekerjaan seperti yang telah ditugaskan dalam tipe review ini pekerja tidak dilibatkan dalam melakukan pengukuran kinerja kemudian yang ketiga adalah peer review atau review dari rekan sejawat peer review ini merupakan penilaian yang diminta dari rekan sekerja setingkat sehingga saling bertindak sebagai mentor dan membantu memperbaiki kinerja tipe review ini memperkaya informasi untuk melakukan penilaian dan dapat meningkatkan kerjasama di dalam tim antar staff kemudian selanjutnya adalah subordinate subordinate ini adalah bawahan mereview atasannya jadi bawahan diberi kesempatan untuk melakukan review atas kinerja atasan langsungnya dan bawahan memberikan penilaian atas kinerja atasan yang dirasakan berpengaruh terhadap kinerja mereka sendiri jadi mereka hanya mereview apa saja yang dilakukan atasan yang berpengaruh terhadap pekerjaan mereka kemudian yang selanjutnya adalah stakeholder review yang dilakukan oleh mitra atau yang berkepentingan terhadap organisasi contohnya adalah konsumen kemudian kemudian selanjutnya adalah review 360 derajat yakni melibatkan semua pihak yang berhubungan dengan pekerja 360 derajat merupakan review yang dilakukan oleh semua orang yang memiliki hubungan kerja dengan pekerja baik atasan rekan sekerja stakeholder konsumen atau bawahan dan tipe review ini merupakan tipe yang memberikan informasi secara lebih lengkap terhadap kinerja seseorang selanjutnya adalah terkait dengan persiapan atau tahap-tahap yang perlu dilakukan untuk bisa mempersiapkan proses review agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien jadi dalam mempersiapkan review ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah terkait dengan tahap persiapan dimana tahap persiapan ini untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang nanti berkecimpung di dalam proses review itu memahami peran masing-masing dan tujuan dari adanya review tersebut jadi reviewer dan pekerja mempunyai tanggung jawab tertentu dalam menyelenggarakan review untuk memastikan bahwa diskusi fokus diskusi yang dilaksanakan itu fokus dan terawasi maka perlu dipahami peran reviewer dan memberitahu pekerja tentang tanggung jawabnya sehingga mereka juga dapat mempersiapkan diri secara efektif review kerja secara formal akan lebih efektif apabila anggota tim mengetahui apa yang diharapkan dari mereka selama proses review dan review formal sangat penting bagi pekerja dan reviewer sehingga harus mempersiapkan diri untuk memahami harapan apa saja yang ingin tercapai dari proses review tersebut dan peran reviewer di dalam review adalah mendorong dan membimbing pekerja melalui struktur dari review makanya biasanya review itu atau peran reviewer itu dilakukan oleh manager atau atasan sehingga bisa memberikan gambaran terkait harapan yang diinginkan dari pekerja kemudian bisa membimbingnya atau mencarikan solusi ketika ada permasalahan oleh karenanya dalam pelaksanaan review jadi untuk persiapannya banyak digunakan untuk memikirkan atau mengkonsepkan terlebih dahulu agar review dapat mencapai tujuan yang diharapkan sementara itu dalam perencanaan review diarahkan untuk berbicara tentang pekerjaan bukan tentang orang atau sifat karakter personal orang tersebut sehingga bisa lebih fokus dan secara objektif bisa mencapai tujuan dari review yakni memberikan solusi terkait dengan peningkatan kinerja selanjutnya kemudian yang kedua adalah persiapan terkait dengan penilaian kinerja jadi mempersiapkan review kinerja termasuk melihat pada gambaran secara menyeluruh penilaian dilakukan terhadap progres pekerja kemudian setelah itu reviewer dan juga pekerja harus diberikan pengetahuan terkait atau informasi terkait dengan penilaian kinerja yang sudah dilakukan dan hasilnya sehingga masing-masing bisa memeriksa terkait dengan apa saja rencana tindak yang harus dilakukan berdasarkan penilaian kinerja tersebut kemudian yang ketiga adalah identifikasi tujuan setelah melakukan penilaian tahap persiapan selanjutnya adalah menetapkan bidang pekerjaan yang memerlukan perbaikan dan sasaran yang harus dicapai sebagai tujuan strategis bisnis oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi tingkat kinerja sekarang ini dan mencari cara untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh karyawan untuk melaksanakan pekerjaannya tersebut selanjutnya adalah melakukan perencanaan ke depan jadi perencanaan review yang efektif menyangkut antisipasi terhadap kebutuhan pekerja di masa depan dan mempertimbangkan seberapa baik pimpinan dapat merespon terhadap kebutuhan tersebut salah satunya adalah terkait dengan keputusan pemberian pelatihan atau program pengembangan yang sesuai selain hal tersebut juga perlu dipertimbangkan waktu sumber daya dan alokasi tanggung jawab untuk tindakan yang disetujui terkait dengan pengembangan ke depannya selanjutnya adalah menciptakan lingkungan yang positif lingkungan penyelenggaraan review yang kondisif akan mendorong keterbukaan kesediaan untuk menerima dan mendorong berlangsungnya diskusi dengan baik untuk itu diperlukan untuk adanya kredibilitas penciptaan iklim atau suasana kepercayaan antar atasan dengan bawahan dan memberi perhatian terhadap pengaturan ruang pertemuan untuk dapat membantu peserta menjadi santai dan terasa nyaman terutama untuk menjaga privasi peserta agar ketika mereka berdiskusi terkait dengan permasalahan mereka dengan atasan maka informasi atau kerahasiaan itu terjamin dan reviewer atau atasan harus dapat menunjukkan penghargaan atas masalah yang didiskusikan secara rahasia dengan pekerja review terhadap pekerja harus dilakukan secara transparan dan tidak terdapat maksud lain kecuali meningkatkan kinerja pekerja dalam memberikan kontribusi dan pecapaian terhadap tujuan organisasi selanjutnya yang keenam adalah bersifat objektif jadi dalam pelaksanaan review harus dipersiapkan pandangan objektif dari atasan kepada bawahan terutama untuk memberikan masukan atau untuk menerima masukan dari bawahan tersebut sehingga tidak ada kritik yang sifatnya adalah di luar konteks pekerjaan kemudian yang ketujuh adalah merencanakan struktur review kinerja yang baik terstruktur dengan baik pula setiap review mengikuti struktur langkah yang sama yakni adanya pendahuluan diskusi rencana tindak kemudian kesimpulan dan akhirnya tindak lanjut dan menjalankan review kinerja dengan mengikuti struktur tersebut akan membuat proses review mempunyai benau merah dari tahap yang satu ke tahap berikutnya dan membuat kemungkinan nanti pelaksanaannya akan lebih efektif dan efisien kemudian selanjutnya adalah mempersiapkan wawancara jadi penilaian terhadap kinerja pekerja dilakukan melalui wawancara dan dialog antar manajer dengan pekerja untuk mengetahui apakah standar kinerja dapat dipenuhi oleh pekerja atau tidak jadi dalam proses review kita kan memiliki hasil penilaian kemudian kita ingin mengonfirmasi ulang dan memberikan umpan balik makanya diperlukan adanya wawancara untuk dapat menggali informasi lebih dalam dari hasil penilaian yang sebelumnya sudah kita terima nah tujuan yang diinginkan untuk diselesaikan dalam wawancara adalah pertama mencapai kesepakatan tentang kinerja pekerja kedua mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari pekerja ketiga mengidentifikasi bidang kinerja yang perlu diperbaiki yang keempat menyepakati rencana perbaikan kinerja untuk satu bidang atau lebih yang perlu perbaikan dan yang kelima menyepakati tentang apa yang diharapkan untuk periode penilaian yang akan datang agar wawancara dapat mencapai hasil seperti yang diinginkan tersebut maka perlu dipersiapkan dengan baik-baik oleh manajer maupun pekerja nah persiapan yang harus dilakukan oleh manajer adalah pertama menentukan waktu terbaik kedua menentukan tempat terbaik ketiga menyiapkan fasilitas yang diperlukan keempat menghimpun informasi dan materi kelima merencanakan pembukaan keenam merencanakan pendekatan ketujuh memberikan pekerja peringatan yang tepat lebih dahulu dan yang kedelapan merencanakan konklusi kesembilan menjamin bahwa tidak ada interupsi selama wawancara dan yang terakhir adalah menghindari persiapan yang tidak sesuai selain itu pekerja juga harus mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk menghadiri wawancara pada saat review dengan pertama menghimpun informasi yang berhubungan dengan kinerja masa lalu kemudian yang kedua menyelesaikan penilaian diri bila diperlukan oleh manajer dan yang terakhir mengatur pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sementara ia tidak hadir di unit kerjanya hal ini penting sehingga pekerja dapat konsentrasi pada wawancara dan tidak khawatir tentang apakah pekerjaan dilakukan dengan baik oleh anak buahnya atau yang menggantikannya dan selanjutnya adalah perangkap dalam penilaian perangkap dalam penilaian akan kita diskusikan secara lebih lengkap meskipun di pertemuan minggu lalu kita juga sudah membahas terkait tantangan-tantangan dalam penilaian ternyata tantangan atau perangkat dalam penilaian ini juga mungkin muncul pada saat review nah perangkat dalam penilaian yang mungkin muncul pada saat review itu ada dua yang pertama halo efek yang sudah kita bahas di minggu lalu dan yang kedua adalah horn efek dimana halo efek dalam review kinerja ini terkait dengan kecenderungan manajer untuk menilai lebih tinggi orang yang menjadi favoritnya sedangkan horn efek adalah kebalikannya yakni kecenderungan manajer untuk menilai lebih rendah seseorang dari keadaan sebenarnya halo efek bisa terjadi karena beberapa alasan berikut yang pertama adalah efek dari catatan masa lalu jadi terhadap orang yang telah melakukan pekerjaan yang baik pada masa lalu maka biasanya manajer sering mengasumsikan kinerjanya akan baik pula pada saat sekarang ini kemudian yang kedua adalah compatibility atau kesesuaian yakni kecenderungan menilai orang yang kita lihat mempunyai kebiasaan dan kepribadian yang lebih memuaskan dibandingkan dengan mereka yang berhak nah contohnya adalah ketika kita sedang menyampaikan satu hal atau manajer menyampaikan satu hal seringkali ada karyawan yang sering menunjukkan persetujuannya dengan menganggukan kepala ketika kita sedang berbicara sehingga hal tersebut kita lihat sebagai salah satu kesesuaian positif antara pandangan dia dengan pandangan kita sehingga membuat pandangan kita sebagai manajer itu sudah bias melihat bahwa dia itu satu jalan dengan kita padahal hanya karena beberapa perilaku saja yang ditunjukkan di depan kita kemudian yang ketiga adalah efek resensi atau efek kekinian nah ini dikarenakan pekerjaannya akhir-akhir ini menunjukkan atau yang terkini ini menunjukkan catatan yang baik terus sehingga membuat kita mengasumsikan bahwa untuk pekerjaan sekarang ini pasti akan menghasilkan hasil yang baik juga kemudian yang keempat adalah one asset person atau orang yang satu aset jadi orang dengan penampilan impressive atau titel yang tinggi atau lulusan dari almameter manager mendapatkan penilaian lebih menyenangkan daripada orang yang tidak memiliki karakteristik tersebut kemudian yang kelima adalah the blind spot effect atau efek titik buta merupakan kasus dimana supervisor atau atasan tidak melihat tipe cacat atau kesalahan tertentu karena mereka sepertinya juga memiliki kekurangan tersebut contohnya supervisor yang menyukai akunting atau akuntansi mungkin menilai lebih detail terhadap orang lain kemudian yang keenam adalah efek potensial tinggi jadi kadang-kadang kita lebih mempertimbangkan catatan orang daripada untuk melihat secara langsung apa yang telah mereka selesaikan untuk organisasi karena terkadang orang kan dalam memberikan laporan tertulis ada yang bisa menuliskan secara rapi ada yang tidak rapi padahal mungkin yang menuliskannya secara tidak rapi ternyata dalam pelaksanaannya mereka lebih baik seperti itu sehingga potensi tingginya mereka di lapangan itu tertutupi oleh catatan yang kurang rapi tersebut dan yang terakhir adalah no complaint bias atau bias untuk tidak mengeluh jadi disini penilai memperlakukan bahwa ketika ada satu karyawan yang tidak pernah mengeluh atau menyatakan keberatan terkait dengan apa yang disampaikan oleh atas atau penilaian maka mereka adalah karyawan yang baik selanjutnya adalah horn effect jadi horn effect penyebabnya antara lain adalah sebagai berikut pertama manager terlalu perfectionist jadi manager berkeinginan terlalu tinggi terhadap bawahannya sehingga apa sebenarnya bawahannya sudah memenuhi standar tapi karena mereka terlalu tinggi terlalu perfect sehingga memiliki standar di atas apa yang sudah diberikan oleh organisasi atau ditentukan oleh organisasi sehingga karyawan yang sebenarnya sudah baik mereka melihatnya jadi buruk karena tidak sesuai dengan standar mereka yang kedua adalah employee is contrary atau karyawan bertentangan disini manager secara pribadi memiliki kejengkelan dengan kecenderungan pekerja yang sering tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh atasannya kemudian ada efek outball ini semua keramahan untuk menyenangkan jarang dihitung pada saat waktu penilaian jadi mereka yang bersifat lain daripada yang lainnya mendapatkan penilaian rendah hanya karena mereka berbeda jadi misalnya atasan melihat bawahannya lima orang yang empat ramah yang satu tidak ramah maka mereka akan cenderung tidak suka dan melihatnya berbeda dengan yang lain kemudian yang keempat keanggotaan dalam tim yang lemah jadi dia tidak terlalu menonjol di dalam tim sehingga jarang terekspos manajer tidak familiar dengan dia sehingga dia cenderung mendapatkan nilai yang lebih rendah yang kelima adalah the guilty dari efek asosiasi jadi orang yang tidak benar-benar dikenal oleh manajer sering dihukum oleh perusahaan yang di tempatnya bekerja jadi yang sering menjadi kambing hitam yang keenam adalah efek insiden dramatis jadi di masa lalu dia pernah membuat satu insiden yang besar sehingga mempengaruhi penilaian atasan terkait dengan kinerjanya sekarang ini kemudian yang ketujuh adalah efek sifat kepribadian jadi pekerjanya itu memiliki karakteristik atau kepribadian yang kurang positif seperti terlalu tidak tahu malu atau terlalu pasif yang menurut manajernya itu tidak baik kurang kepribadian tersebut sehingga membuat bias terkait dengan penilaian manajer terhadap orang-orang tersebut kemudian yang kedelapan adalah efek perbandingan diri jadi manajer terlalu membandingkan dirinya sendiri dengan orang tersebut sehingga ketika orang tersebut itu menurut dia tidak sebanding dengan dirinya maka dia akan cenderung memberikan penilaian yang jelek meskipun orang tersebut ternyata bekerja dengan sesuai dengan standar yang telah ditentukan jadi itu terkait dengan halo efek dan horn efek topik selanjutnya kita masuk terkait dengan pengelolaan review jadi ada beberapa hal terkait dengan pengelolaan review yang bisa kita ikuti berdasarkan guideline-nya jadi ada 12 hal di dalam review yang harus di ikuti atau dilaksanakan yang pertama adalah terkait dengan introduksi sesi review review dilakukan dalam suatu pertemuan yang dilakukan antar atasan dan bawahan untuk mendapatkan hasil pertemuan secara optimal maka harus dibangun rasa percaya diri diantara peserta tersebut atasan di dalam sesi introduksi atau sesi pengenalan harus menjelaskan terkait apa saja atau bagaimana pertemuan tersebut akan dilakukan menyepakati topik yang akan didiskusikan sehingga peserta merasa nyaman untuk mengikuti sesi pertemuan tersebut dan pekerja mendapatkan penjelasan secara pasti tentang apa yang diharapkan dari mereka dan pertemuan tersebut pekerja juga mendapatkan kepastian bahwa review akan memberikan hasil positif dan memiliki arah yang sama dengan atasannya dan juga terjamin kerahasiaannya setelah sesi introduksi atau sesi pengenalan selanjutnya yang harus dilakukan adalah untuk menyepakati agenda jadi agar review kinerja berjalan dengan lancar kedua belah pihak harus menyepakati masalah yang akan dibicarakan fokus diskusi sebaiknya diarahkan pada masalah yang relevan atau yang paling urgen yang ditemukan dari hasil penilaian kinerja dan proses dalam diskusi harus dilakukan dengan urutan diantaranya pertama mereview sasaran sebelumnya kedua menghargai prestasi ketiga memberikan umpan balik yang konstruktif keempat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kelima menghargai prestasi tambahan keenam menyetujui sasaran baru ketujuh menyetujui kebutuhan pengembangan lebih lanjut kedelapan merencanakan dan menyetujui tindakan dan yang terakhir adalah menyimpulkan hasil diskusi kemudian setelah menyepakati agenda yang harus dilakukan adalah mendorong adanya diskusi untuk membuat review kinerja berhasil maka pekerja harus didorong untuk lebih banyak bicara menjelaskan terkait dengan hasil penilaian kinerja yang didapat terhadap atasan dan atasan mengambil peran memimpin dalam diskusi dengan menggunakan teknik bertanya yang baik dan mendengarkan secara aktif atas jawaban yang diperoleh dari bawahannya idealnya 80% waktu digunakan untuk mendengarkan dan 20% sisa waktu digunakan untuk berbicara atau memberikan masukan oleh atasan bahasa tubuh dapat dipergunakan juga untuk menunjukkan perhatian atasan pada pekerja dan menunjukkan konsentrasi terhadap apa yang dikatakan oleh pekerja tersebut keempat adalah bersikap praktis jadi banyak masalah yang didiskusikan di dalam kinerja oleh karenanya reviewer atau atasan harus tetap dapat menjaga waktu untuk menengani masalah yang penting terlebih dahulu sesuai dengan prioritasnya jika jika suatu isu memiliki dampak yang kuat pada kinerja tetapi tidak urgen atau tidak penting maka dapat dibahas belakangan atau ketika memang memiliki tambahan waktu untuk mendiskusikan hal tersebut kemudian selanjutnya adalah membaca tanda jadi review kinerja hanya akan memberikan manfaat apabila mendapatkan tanggapan positif dari peserta beberapa orang berjuang menunjukkan kepedulian dengan cara langsung namun sebagian lain dilakukan secara tidak langsung demikian bahasa tubuh dapat dimanfaatkan sehingga dapat dibaca ekspresi dan posur tubuh wajah peserta untuk mengukur tanggapan jadi dalam melakukan review atau diskusi harus bisa melihat tanda-tanda setuju tidak setuju nyaman atau tidak nyaman dari peserta sehingga bisa membantu kita untuk menentukan pendekatan yang lebih baik agar bisa memancing mereka untuk memberikan jawaban yang jujur kemudian yang kenal adalah mengukur komitmen jadi di dalam pelaksanaan review kita juga harus mengukur komitmen dari pekerja terutama untuk memperbaiki kinerjanya atau melaksanakan apa yang sudah disetujui dalam diskusi tersebut yang ketujuh adalah menangani situasi yang sulit jadi seorang reviewer harus mempersiapkan diri dalam menghadapi keadaan yang tidak diharapkan dan belajar bagaimana menangani situasi sulit dengan kewenangan dan sensitivitasnya reviewer yang menghadapi karyawan yang sulit harus tetap tenang dan merespon dengan penuh perhatian dan reviewer dapat menginvestigasi diskusi dengan lebih produktif dan menyetujui tindakan di mana pekerja sangat menjunjung komitmen yang kedelapan adalah menghadapi masalah kinerja jadi seorang reviewer itu harus memiliki kemampuan untuk bisa mencarikan solusi terkait dengan masalah kinerja yang dihadapi oleh bawahannya pada saat diskusi tersebut jadi atasan harus bisa melakukan identifikasi masalah mencari faktor penyebabnya dan minta pendapat peserta tentang solusi yang efektif untuk mengatasi kinerja masalah kinerja dari mereka masalah yang berkaitan dengan kinerja itu dapat terkait dengan kemampuannya pelatihannya ataupun tingkat motivasi tingkat gangguan di lapangan dan juga terkait dengan hubungan antara pekerja tersebut dengan teman-teman di timnya selanjutnya yang kesembilan adalah mendiskusikan pengembangan nah aktivitas pelatihan dan pengembangan dimaksudkan untuk membantu pekerja mencapai sasaran dan memperbaiki kinerja jangka pendek dan jangka panjangnya sesuai dengan hasil penilaian kinerja kemudian didiskusikan kira-kira apa sih pengembangan atau pelatihan yang dibutuhkan oleh karyawan sehingga kinerjanya bisa meningkat kemudian bentuk pengembangan yang disetujui itu bisa dengan memberikan pelatihan atau mentoring atau membantu pengawasan terhadap pekerjaannya bisa juga dengan memberikan buku paling mudah mendaftarkan mereka ikut workshop atau kursus dan lain-lain kemudian yang kesepuluh adalah mendiskusikan aspirasi dan potensi nah mendiskusikan aspirasi dan potensi kerja ini penting sehingga dapat membantu pekerja menyiapkan kemajuan mereka di masa depan kemudian kemudian yang kesebelas merencanakan tindakan jadi menyetujui dan merencanakan apa-apa saja yang harus dilakukan selanjutnya sehingga kinerjanya bisa naik dan yang terakhir adalah menyimpulkan atau memberikan kesimpulan terkait dengan sesi review yang sudah dilakukan biasanya review itu nanti yang disimpulkan adalah permasalahan yang penting yang harus diselesaikan terlebih dahulu apa rencana tindakannya seperti apa pengembangan atau komitmen dari atasan untuk membantu seperti apa dan komitmen dari bawahan seperti apa kemudian biasanya nanti mereka akan membuat perjanjian bahwa kedua pihak akan melakukan sesuai dengan hal yang sudah disetujui di dalam sesi diskusi dari review tersebut selanjutnya adalah terkait dengan follow up atau tindak lanjut dari proses review yang sudah dilaksanakan jadi tindak lanjut setelah review merupakan kunci untuk memelihara motivasi segenap sumber daya manusia dan progres kinerja dan aktivitas dan pengembangan harus dimonitor mengevaluasi pekerja dan kemampuan diri untuk mendapatkan manfaat dari proses review jadi jadi dari hasil review kita memiliki rencana tindak lanjut di dalam proses ini proses tindak lanjut ini yang harus diperhatikan adalah terkait dengan komitmen dan motivasi dari karyawan untuk melaksanakan rencana tindak lanjut yang sudah disepakati dari hasil review itu sendiri nah tindak lanjut ini dapat dilakukan dalam empat tahap pertama adalah memantau progres untuk memastikan bahwa hasil review jangka panjang bermanfaat maka progres harus dimonitor dengan ketat tindak lanjut review yang benar dilakukan pada saat yang tepat dan terdapat beberapa tipe tindak lanjut review yang akan kita bahas selanjutnya nah kemudian dari pemantauan progres tersebut yang kedua adalah implementasi rencana pengembangan jadi dari pemantauan progres kemudian kita memastikan bahwa implementasi dari rencana pengembangan yang sudah disetujui itu benar-benar dilaksanakan atasan benar-benar mewujudkan komitmen mereka dan bawahan juga mewujudkan komitmen mereka terhadap apa yang sudah disepakati yang ketiga adalah mendukung adanya teamwork atau kerjasama tim kemudian yang terakhir adalah adanya evaluasi diri jadi agar sistem review kinerja semakin berkembang reviewer atau atasan diharapkan mampu melakukan evaluasi diri menilai kelebihan dan kekurangan diri dan juga timnya kinerja sebagai reviewer perlu dipelajari dengan menanyakan kepada bawahan terkait dengan umpan balik atas apa atau pelaksanaan peran mereka di dalam proses review tersebut nah dimana hal tersebut bisa membantu untuk agar proses review selanjutnya bisa lebih efektif dan efisien kita masuk ke tipe tipe tindak review untuk tindak lanjut jadi tadi di dalam pelaksanaan tindak lanjut di proses yang pertama yakni terkait dengan progres itu melibatkan beberapa review tindak lanjut yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa progresnya itu ada dari aksi tindak lanjut yang dilakukan nah beberapa tipe review tindak lanjut antara lain yang pertama adalah quick update atau update singkat yang merupakan review spontan singkat dan informal tanpa agenda tipe ini bermanfaat bila orang memegang peran atau tugas baru atau jika sesuatu telah terjadi begitu saja dengan implikasi bagi anggota staff atau proyek kemudian tipe yang kedua adalah ad-hoc review dimana ad-hoc review merupakan review yang singkat antara 10 atau 15 menit dengan maksud mendiskusikan topik tertentu jadi perbedaan ad-hoc dan quick update karena mereka sama-sama singkat namun quick update itu terkait dengan semua hal karena dia bersifat spontan dan informal sedangkan ad-hoc itu fokus terhadap beberapa hal atau satu hal tertentu yang ingin didiskusikan misalnya terdengar oleh atasan ada masalah terkait dengan pelaksanaannya maka dia akan datang kemudian meminta penjelasan secara singkat terhadap masalah tersebut mendiskusikan dan memberikan arahan untuk penyelesaiannya kemudian yang ketiga adalah review checkpoint review checkpoint merupakan rapat yang direncanakan untuk memonitor tonggak ukuran seperti yang telah disepakati oleh pekerja jadi review checkpoint itu formal dan memang sudah direncanakan sebelumnya misalnya dalam satu bulan maka akan ada review dua kali misalnya setiap dua minggu jadi sudah direncanakan sebelumnya kemudian yang terakhir adalah review evaluation atau review evaluasi merupakan pertemuan formal yang dilakukan pada setiap akhir periode atau akhir proyek untuk mengukur efektivitas dari pelaksanaan tindak lanjut dari proyek tersebut hal ini memberi peluang bahwa apa yang telah dipelajari mempelajari apakah sasarannya dapat tercapai dan apakah rencana tindak lanjut yang telah diberikan itu cocok untuk mengatasi masalah yang terjadi sebelumnya jadi itu terkait dengan tipe tindak lanjut review baik itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan review atau tindak lanjut jadi intinya untuk proses review atau umpan balik ini dia itu melanjutkan dari proses penilaian dimana dia tujuan utamanya adalah untuk mengklarifikasi dari hasil penilaian mengidentifikasi permasalahan yang harus diselesaikan dan kemudian berdiskusi dengan bawahan dan membuat rencana perbaikan atau tindak lanjut melaksanakan rencana tersebut sehingga akhirnya ada perbaikan atau kenaikan kinerja dari hasil penilaian sebelumnya jadi itu adalah terkait dengan inti dari review peninjauan atau proses umpan balik kinerja seorang karyawan setelah adanya penilaian baiklah kalau begitu saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan review atau umpan balik atau peninjauan penilaian kita akan bertemu di topik selanjutnya minggu depan terima kasih atas perhatian bapak dan ibu sekalian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati